Pertanian Seperti yang kita ketahui, pertanian adalah sumber makanan yang esensial bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Menjaga ketersediaan makanan yang cukup dan melindungi lingkungan sekaligus, menjadi tantangan yang semakin kompleks di tengah pertumbuhan penduduk yang cepat dan perubahan iklim yang semakin parah. Pertanian berkelanjutan muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, dengan mengutamakan pengembangan praktik pertanian yang dapat digunakan dalam jangka panjang, tanpa merusak lingkungan atau sumber daya alam. Dengan menerapkan praktik-praktik yang bijaksana dan berkelanjutan, Pertanian dapat menjadi lebih ramah lingkungan, meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat, serta menjamin ketersediaan makanan yang sehat dan bergisi bagi semua orang. Ada empat aspek pertanian berkelanjutan yang penting untuk kita pahami. Keempat aspek tersebut adalah lingkungan, sosial, diversifikasi, dan ekonomi. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan kelima aspek pertanian tersebut agar bisa dipahami bersama tentang apa pentingnya pertanian berkelanjutan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapat info menarik seputar dunia pertanian lainnya dari kami. Pada aspek lingkungan, pertanian berkelanjutan dituntut untuk selalu melindungi lingkungan dan sumber daya alam, serta mengurangi dampak negatif dari aktivitas pertanian yang dilakukan. Pada pertanian berkelanjutan, kita mencoba untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, seperti air. Bisa juga dengan membatasi penggunaan atau bahkan menghindari pemakaian bahan-bahan sintetis dalam setiap proses budidaya, yang nantinya bisa berdampak terhadap sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan kehidupan. Bahan-bahan ini bisa berupa pupuk anorganik atau pesticida sintetis. Dengan kata lain, pertanian berkelanjutan bisa menjamin efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, serta efektivitas dari setiap proses budidaya. Efektivitas dan efisiensi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi presisi seperti sensor, aktuator, dan sistem informasi geografis yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya selama proses budidaya. Selain itu, metode pertanian organik juga dapat diterapkan untuk mengurangi atau menghindari penggunaan pesticida dan pupuk sintetis yang berlebihan. Yang mana, pengurangan penggunaan pupuk sintetis juga akan berdampak kepada pengurangan eksploitasi alam yang berlebihan. Karena sejatinya, pupuk sintetis juga berasal dari mineral-mineral yang ditambang dari dalam bumi. Sedangkan pesticida sintetis, sejatinya merupakan bahan kimia yang berbahaya jika tidak dikontrol dengan bijaksana. Penggunaan yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan pada tanah, sumber air, serta makhluk hidup yang ada di keduanya. Dalam artian lain, pengurangan dan pembatasan penggunaan pupuk dan pesticida sintetis diharapkan mampu mengurangi kerusakan lingkungan akibat dari eksploitasi, degradasi, atau bahkan pencemaran yang dihasilkan dari kedua bahan tersebut. Aspek sosial dalam pertanian berkelanjutan, merujuk pada bagaimana pertanian dapat memberikan manfaat sosial yang adil dan inklusif bagi para petani, masyarakat lokal, dan masyarakat pada umumnya. Ini termasuk hal-hal seperti perlindungan hak-hak petani, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Contoh dari penerapan aspek sosial dalam pertanian berkelanjutan dapat dilihat dalam program-program yang berfokus pada pemberdayaan petani. Program-program ini nantinya didukung oleh organisasi nirlaba maupun pemerintah yang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi petani tentang teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan. Program ini juga menyediakan dukungan keuangan dan akses ke pasar yang lebih baik bagi petani yang membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka. Program ini nantinya juga menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan tentang teknologi dan praktik pertanian yang ramah lingkungan, serta akses ke pendanaan dan pasar yang lebih baik. Hal ini bisa membantu perempuan untuk meningkatkan pendapatan mereka, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Secara keseluruhan, aspek sosial dalam pertanian berkelanjutan sangat penting dalam menjamin bahwa pertanian dapat memberikan manfaat yang adil dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Program-program yang mengintegrasikan aspek sosial dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pertanian yang berkelanjutan. Aspek diversifikasi dalam pertanian berkelanjutan, merujuk kepada penggunaan atau pemanfaatan berbagai jenis tanaman maupun hewan dalam sistem pertanian yang diterapkan. Diversifikasi dapat dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai jenis tanaman atau hewan di dalam satu lahan pertanian. Diversifikasi juga dapat dilakukan dengan cara menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai jenis sistem pertanian, seperti pertanian organik, pertanian tradisional, dan pertanian modern dengan teknologi tinggi. Diversifikasi dalam pertanian berkelanjutan sangat penting, karena dapat meningkatkan daya tahan suatu ekosistem pertanian dan mengurangi risiko kegagalan produksi. Dengan menggunakan beragam jenis tanaman dan hewan, sistem pertanian bisa menjadi lebih stabil dan tidak tergantung pada satu jenis tanaman atau satu jenis hewan saja. Diversifikasi juga dapat meningkatkan kualitas tanah, mengurangi pencemaran, serta dapat mengurangi risiko erosi tanah. Contoh dari penerapan diversifikasi dalam pertanian berkelanjutan, dapat dilihat dalam sistem agroforestry. Agroforestry adalah salah satu jenis sistem pertanian yang menggabungkan antara budidaya tanaman perkebunan, tanaman hutan, dan tanaman pertanian dalam satu lahan. Atau bisa juga dengan melakukan metode tumpang sari, yang merupakan teknik budidaya beberapa jenis tanaman yang berbeda di dalam satu lahan pertanian pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, diversifikasi juga mengurangi pencemaran lingkungan dan polusi dari limbah hasil pertanian pada saat proses budidaya. Contohnya seperti pemanfaatan kembali kotoran ternak untuk menjadi pupuk kandang, pemanfaatan sisa hasil panen tanaman untuk pakan ternak, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, diversifikasi bertujuan untuk menjamin setiap proses pertanian bisa stabil dan berkelanjutan dengan tidak hanya bergantung kepada satu jenis komoditi saja. Jika satu komoditi mengalami kegagalan, maka ada komoditi lain yang bisa diharapkan untuk menjamin produksi agar tetap menghasilkan. Diversifikasi juga memberi keuntungan tambahan dengan menambah keberagaman komoditi yang bisa diproduksi. Selain itu, diversifikasi juga mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan dapat membantu dalam meminimalisir risiko kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sistem pertanian secara monokultur. Aspek ekonomi dalam pertanian berkelanjutan merujuk kepada cara-cara atau metode yang digunakan oleh pelaku usaha tani dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta daya saing dari sektor pertanian. Cara-cara ini meliputi pemanfaatan teknologi agar proses produksi menjadi lebih efisien, terjadinya peningkatan produktivitas, diversifikasi produk, serta pengembangan pasar yang lebih inklusif. Dalam hal pemanfaatan teknologi, petani diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dengan menerapkan teknologi-teknologi yang efektif, efisien, dan tentunya ramah lingkungan, yang bisa diterapkan dalam pengolahan dan pemeliharaan tanah, proses penanaman, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta teknologi untuk proses panen dan pasca panen tanaman. Selain itu, aspek ekonomi juga meliputi pengembangan pasar yang inklusif bagi petani. Dengan adanya akses pasar ini, diharapkan semua petani bisa menjual produk pertanian mereka dengan harga wajar, serta memperoleh keuntungan yang memadai. Dalam hal ini, baik itu pemerintah, pihak swasta, maupun segenap lapisan masyarakat, memiliki peran untuk membantu dalam membuat kebijakan, yang mendukung pengembangan pasar, menyediakan akses kepada teknologi, dan informasi yang dibutuhkan oleh petani, serta meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, melalui edukasi dan penyuluhan pertanian. Sehingga nantinya, bisa meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan setiap masyarakat yang terlibat dalam proses pertanian. Nah, dengan adanya peningkatan pendapatan, maka petani akan mampu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan mampu untuk terus mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi dari pertanian berkelanjutan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui program-program pemerintah, kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat, serta pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pertanian. Pertanian berkelanjutan memang merupakan konsep yang kompleks, dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Namun, dengan menerapkan praktik-praktik yang bijaksana dan berkelanjutan, pertanian dapat menjadi lebih ramah lingkungan, meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat, serta menjamin ketersediaan makanan yang sehat dan bergisi bagi semua orang. Nah, itulah penjelasan mengenai konsep pertanian berkelanjutan. Serta empat aspek yang penting yang harus diketahui. Semoga, pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua, akan pentingnya pertanian yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan ini sampai detik ini, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton!